Pemirsa sidang pra-peradilan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjenpol Napoleon Bonaparte kembali dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi Ahli dan Barang Bukti Sidang dengan agenda pemeriksaan Saksi Ahli dan Barang Bukti dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suharno pihak Napoleon Bonaparte menghadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Bandar Lampung Edy Rifai, namun saksi dari anggota Polri yang telah diajukan tidak bisa dihadirkan dalam sidang Sebelumnya Baraskrim menyebut Napoleon menerima uang 7 miliar rupiah untuk menghapus red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra Namun Napoleon membantah menerima uang dari Joko Chandra Di alat bukti itu memang ada rentetan duit 7 miliar Uangnya tapi tidak ada, hanya ada tanda terima dari Joko yang terima Tommy Nah tidak ada ini Simpulkan sendiri ya Simpulkan sendiri, itu satu Yang kedua 20 ribu itu saya baru tahu di sidang ini Ternyata duit 20 ribu itu tidak ada kaitannya dan itu di perkara yang lain Nah jadi itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!